Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya Ismail bahanan di channel video pembelajaran pada tutorial kali ini saya akan berbagi cara membuat sertifikat dengan banyak nama secara otomatis cepat sehingga kita dapat memperoleh desain yang bagus baiklah sebelum itu bagi yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa like share dan subscribe dan klik lonceng untuk memperoleh notifikasi lanjutan dari channel ini baik langkah pertama kita siapkan terlebih dahulu misalkan disini saya menggunakan Excel yaitu nama pesertanya kemudian nama instansinya saya disini menyiapkan sekitar 23 nama setelah itu sebelum kita membuat sebuah sertifikat secara cepat atau otomatis kita akan memulai dahulu membuat sebuah sertifikat kosong dimana saya membuat menggunakan sebuah kanva tentunya cara membuat sertifikat telah saya bahas pada video sebelumnya disini saya telah membuat sebuah sertifikat dalam sebuah proyek disini saya membuatnya dengan eh sertifikat kemudian nomor kemudian keterangan lainnya kemudian disini juga diberi tanda eh stempelnya ya disini nanti ada baris atas bisa kita beri nanti nama dan di bagian bawah adalah instansinya untuk yang lain-lain mungkin nomor jika ingin dirubah silahkan nanti bisa dikembangkan dan terlebih lanjut baik eh setelah setelah kita siapkan eh sebuah sertifikat kosong yang dibuat dari kanva ini maka langkah selanjutnya download eh dalam bentuk file png disini arahkan ke unduh ini adalah sudah jenis file nya png ini adalah ada di halaman satu tentunya sertifikat ini saya akan pilih halaman dulu ya dengan cara nonaktifkan dulu semua halaman kemudian ini ada di halaman satu ya klik selesai kemudian kita unduh proses unduh berlangsung kita akan diarahkan ke tempat penyimpanan kemudian biar kosong ini saya beri nama misalkan eh sertifikat Hai kanva kosong ya agar mudah nanti nama terserah nanti setiap orang bisa memberi nama tersendiri ya di sini saya simpan di dokumen ya pasif saja jenis safety penyadal file png Hai baik setelah terdownload ya langkah selanjutnya untuk membuat sertifikat dengan banyak nama kita akan mencoba menggunakan tab baru kita klik tab baru kemudian menggunakan aplikasi secara online kita ketikan yaitu sertifas ya sertifas di sini tak enter aja mana disini akan muncul sertifas APP platform mempermudah pembuatan sertifikat kita klik langsung saja di sini jika nanti ini dibutuhkan tilingnya akan saya letakkan di deskripsi di bawah ini ya nah disini eh sebelumnya mungkin posisi awal keadaannya dalam keadaan kosong ya sini dengan cara drop certified template here ya jadi dengan hanya support pada png format atau format png setelah itu bagaimana cara masukkan dengan cara dengan drop ya kita buka folder yang telah saya simpan kanva kosongnya misalnya ada di dokumen tadi saya akan cari dulu nah disini kita pilih kemudian kita tahan kemudian dikatakan sih dengan cara eh tekan tahan dan diklik ya drop lepas drop ya sehingga muncul di disini eh blank sertifikat ya untuk memberikan nama disini kita berikan sebuah kotak dulu dengan cara disini ada dynamic tag artinya bisa take cara berganti-ganti dengan cara klik kemudian kita drag di daerah sini ya daerah sini muncullah tag ya kita beri nama ini dengan cara diganti nama peserta ya nama peserta atau dibiarkan saja tidak masalah nama peserta ini hanya mempermudah ya ini posisinya ada disini ya agar center jika nanti tidak pas kita ubah kemudian untuk jenis fontnya tag nya kita bisa memilih dengan misalkan tag Roboto disini disini adalah tag Roboto atau bisa dicari yang lain sesuai dengan keinginan masing-masing kemudian ukurannya disini 400 ya tetap saja kemudian nilis fontnya kemudian posisinya center ya kemudian warna tulisan disini warnanya hitam jika ingin diganti warna lain silahkan dicari dengan warna yang diinginkan ya disini adalah kelihatannya kita beri hitam saja ya kita klik selanjutnya kita akan memberikan setelah nama peserta saya akan membuat di bagian bawah yaitu instansi ya dengan cara klik lagi dynamic tag kita drag disini kita beri nama ini kita ganti dengan nama instansi ya kita langsung saja instansi ya instansi ya posisinya juga disini ya nah kita center mungkin kita bisa melihat posisinya terlihat disini center ada garis warna ungu disini kita arahkan lagi disini center ya oke nama instansi kurang besar kita tarik saja disini bisa ditarik jadi fontnya lebih besar bisa juga kita geser-geser sehingga center disini kita arahkan sehingga sesuai namanya jika masih terlalu besar kita kecilkan dahulu ya nah mungkin fontnya bisa kita ganti dengan font yang berbeda ya disini mungkin tapi nama font yang berbeda misalkan seperti ini ya atau yang lain misalkan disini bisa kita rapikan dulu sampai center disini ya kalau terlalu terlalu besar kita kecilkan ya kita arahkan kembali center Oke setelah nama ini kita buat dinamik text tool pada serifas aplikasi langkah selanjutnya kita input ya kita input yaitu kita klik input kemudian input ya disini telah tersedia nama peserta kemudian instansi yang kosong untuk menuliskan nama peserta disini kita dibatasi hanya sampai 100 nama ya saya telah membuat disini sebuah puluh empat ya saya mencoba yang ada dahulu ya jangan bisa dicoba yang lain caranya untuk mengisi nama disini dan instansi kita copy satu persatu dari nama semuanya terlebih dahulu ya kita ambil nama yang ada disini ya dari posisi nomor satu kita ambil nama saja sampai 23 ya kita kontrol C kemudian kita kembali lagi ke sini ke tempat tadi sedifahir kemudian letakkan di posisi nomor satu sampai aktif begini kemudian kontrol V ya kita bisa kontrol V nah disini sudah kita menambahkan ya tertambahkan secara otomatis secara 22 ya kalau mungkin ada yang terlewati mungkin disini atau mungkin nomornya saya jatuh kembali ya kemudian selanjutnya kita copy lagi nama instansinya dan kontrol C kita kembali ke aplikasi ini kita klik disini kontrol V ya nah disini sudah terkopi juga nama instansinya yang ada disini ya setelah nama peserta dan instansinya kita kita save dahulu oke ini artinya your input has been setelah tersimpan kita tutup aja dengan cara klik tanda close disini setelah itu untuk membuat secara cepat kita kembali lagi sekarang ke general disini ada tulisan general certified ya sertifikat ya langsung kita akan meng-general atau membuat sertifikat secara cepat kita langsung klik saja klik gerat disini telah terarahkan dia nama peserta aja kemudian jenisnya cpg atau PDF jika kita ingin PDF langsung PDF ya kita langsung klik generat kita tunggu hasilnya hanya perlu berapa detik kita membuat ya oke kita akan diartikan untuk ke tempat penyimpanan misalkan ini sertifikat yang telah siap buat sertifikat kanva misalkan saya letakkan di dokumen dalam safety punya ini tentunya winter zip ya akan ada 20 lebih dia akan di winter dulu ya sip ya kita simpan dahulu oke ini adalah telah tersimpan ya bisa dilihat di tempat penyimpanan jadi dokumen nah disini terlihat kita bisa mengekstrak atau bisa melihat satu persatu dengan cara klik buka winter ini ya nah disini telah tercetak 1 2 sampai sekian kita cek satu persatu bagaimana hasil sertifikat yang kita download kita kecil dulu biar terlihat hasilnya nah disini mungkin nah sertifikat telah berubah dengan nama masing-masing dengan nama masing-masing disini yang pertama seperti itu kemudian yang kedua kita lihat Adil Villa disini juga eh kita bisa melihat hasilnya juga nama masing-masing yang ketiga kita coba disini kita lihat kita perkecil nah namanya telah berubah masing-masing sesuai dengan namanya yang keempat sampai seterusnya kita cek sampai disini nah disini sudah tercetak namanya masing-masing dan nama instansinya nah begitulah eh proses pembuatan sertifikat eh dari kanva dengan menggabungkan dengan aplikasi sertifas ini kita mudah perlu diingat hanya proses menggunakan sertifikat ini adalah hanya 100 untuk selanjutnya bisa diulangi seperti ini lagi sehingga kita bisa mempercepat pembuatan sertifikat dan untuk membagi tentunya eh punya cara-cara tersendiri setiap orang bisa melalui eh pribadi kemudian mulai link tersentuh untuk mendownloadnya atau melalui WA dan sebagainya mungkin eh itulah tutorial cara membuat sertifikat secara cepat dan mudah-mudahan eh tutorial ini bermanfaat jumpa lagi jangan lupa berbagi seakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih